selamat menikmati sebagai ras yang superior sehingga mereka semena-mena terhadap manusia yang lain yang berbeda warna kulitnya Saudaraku keberagaman bahasa dan warna kulit dalam pandangan Islam adalah pitrah alami manusia keragaman ini membuktikan akan kekuasaan Allah SWT sebagaimana disebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 22 demikian pula keberagaman suku bangsa ini adalah sebagai sarana untuk saling mengenal sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah surat Al-Hujrut ayat 13 Rasulullah SAW menegaskan kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh warna kulit maupun suku bangsa tetapi kemuliaan seseorang ditentukan oleh ketakwaannya kepada Allah SWT pesan Rasulullah SAW ketika haji wadah di depan banyak ribuan jamaah haji salah satunya beliau menyebutkan tidak ada kelebihan orang putih atas orang hitam tidak ada kelebihan orang hitam atas orang putih kecuali karena ketakwaan kepada Allah SWT bahkan Rasulullah SAW pernah menegur Abu'zar Al-Gipari ketika Abu'zar berselisih dengan Bilal sampai Abu'zar mengatakan kepada Bilal dengan sebutan Ya Ibnu As-Sauda hai anak seorang perempuan hitam mendengar hal tersebut Rasulullah SAW bersabda kepada Abu'zar undur fa'innaka laisa bihoir min ahmar lihatlah engkau tidak akan lebih baik dari orang yang berkulit merah wala aswad atau berkulit hitam illa an-nuf illa an-tabdulahu bitakwa sampai engkau mengungguli mereka dengan taqwa ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad sampai teguran Rasulullah SAW itu sangat memukul Abu'zar Al-Gipari sehingga Abu'zar meminta Bilal untuk menginjak kepalanya karena kesalahannya atas sifat-sifat jahiliyah tersebut Saudaraku kalau kita lihat di dalam sejarah Islam maka di dalam naungan Hilafah semua ras warna kulit dan suku bangsa ini bersatu dan ini terjadi hampir dua per tiga wilayah dunia disatukan sampai sepuluh abad lamanya hal ini tidak bisa dilakukan oleh ideologi yang lain wilayah-wilayah dibebaskan oleh Hilafah dan diperlakukan secara adil dakwah Islam dilakukan tanpa memaksa non-Muslim untuk memuluk Islam demikianlah luar biasanya Islam yang diterapkan dalam bingkai naungan Hilafah mudah-mudahan kita bisa menyaksikan tegaknya daulah Hilafah Islam yang insya Allah sebentar lagi Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.